Intro Sekali setahun untuk pemeriksaan check up ya Yaitu satu minggu setelah menstrual ya Setelah bersih setelah menstruasi Kenapa? Supaya itu pada saat pemeriksaan kulitnya kan Akan diletakkan gel dan probe untuk pemeriksaan USG Pada pemeriksaan awalnya kita dengan USG Yaitu supaya tidak sensitif Ataupun tidak merasa nyeri Dan lebih akurasi Karena sudah selesai Jadi kelenjara-kelenjara pewidaranya Tidak terlalu membesar Kenapa mesti saya berobat Atau kenapa saya masih melakukan pemeriksaan Karena penelitian dari Perubahan-perubahan Sel-sel di tubuh kita itu Pada usia 20 tahun itu Semua telah banyak berubah Apalagi yang sudah pernah melahirkan Atau menyusui ya Dan biasanya saya sarankan kepada pasien Yaitu berikanlah hadiah ulang tahun Untuk diri sendiri Jadi misalnya Kapan saya mesti datang dok Saya tanyain lahirnya bulan berapa Misalnya bulan 5 Yaudah datang periksanya di bulan 5 secara Regular itu sebagai Annual check up Next Sekarang kita masuk ke pemeriksaan radiologi Setelah diperiksa tadi sadari Kemudian sadanis Dipesa oleh dokter Abdul Oh ini harusnya ke dokter radiologi lagi Untuk melihat ada apa di dalamnya ya Nah kita punya Ultrasound 2D Dua dimensi dan tiga dimensi Kemudian ada pemeriksaan lain itu Mamografi ya MRI payudara Itu bukan ultrasound sebenarnya Yang itu adalah PET scan ya Maafkan Oke nanti Apa perbedaan ultrasound mamografi MRI dan ultrasound Itu boleh diganti Ultrasound itu adalah PET scan yang di bawah Ya Ya Next Oke Jadi ultrasound itu Atau USG Biasanya didengar Biasanya ibu-ibu cuma mengatakan Oh saya pernah di USG Pada saat kehamilan Ya Jadi bukan untuk Hamil saja ya Kita diperiksa USG USG itu adalah Alat yang kita gunakan Dengan Gelombang suara Berfrekuensi tinggi Yang akan Melihat dengan detail bagian Dalam payudara Karena pada saat Kedokter kan cuman dirabah Luar Oh gak ditemukan apa-apa Tapi mungkin ada perubahan Rasa nyeri Atau Nilu Atau rasa gak enak Seperti itu Nah USG ini kita Lakukan pemeriksaan Untuk pemeriksaan awal Ini tidak menggunakan Sinar X atau ronsen Tidak ada sinar radiasi Sehingga ini aman Aman untuk usia muda Aman untuk Wanita yang sedang hamil Wanita yang menyusui Dan pengguna Implan Ya Yang sudah dipasang oleh dokter Implan payudara Maksud saya Dan tidak menyebabkan Rasa nyeri Ya Karena pasiennya hanya berbaring Kemudian diletakkan gel di payudara Keduanya Dan diperiksa sampai ke Ketiak Untuk melihat apakah ada Pembesaran kelanjara ketiak Seperti yang dokter Abdurrahman Tadi sampaikan Untuk mengevaluasi Jadi USG ini membantu dokter Untuk melihat Benjolannya itu berupa apa Tumornya itu padat Apa cairan Atau kita katakan sebagai kista Atau bentuk Keganasan Atau bentuk Peradangan aja Ya Jadi jangan takut Untuk diperiksa Kalau ditemukan Ternyata gambarannya Seperti Kecurigaan keganasan Jangan panik dulu Karena Biasanya disarankan Untuk pembesaran Mamografi Yang kegunaan lain Dari ultrasound ini Adalah untuk buat Guiding Breast diopsi Tadi juga disebutkan Dan USG juga ini Adalah operator Dependent Tergantung dari Bagaimana dokter itu Memeriksanya Kadang-kadang Mungkin ada yang Pernah dengar Kasus bahwa Oh Tidak kelihatan Atau apa Itu memang tergantung Jadi kadang Kalau tidak terlihat Kita biasanya Sarankan untuk Pembesaran Lebih lanjut Yaitu Mamografi Next Pemeriksaannya ini Sekitar Tidak terlalu lama 15-30 menit Oke ini Sekedar Mengenalkan Alat-alat Jadi bukan Ultrastown ini Bukan hanya untuk Pembesaran Bayi Seperti yang gambar Di atas Kemudian Untuk pembesaran Organ tubuh yang lain Tetapi juga untuk Pembesaran Payudara Jadi kita menggunakan Ultrastown yang sama Tapi Probenya yang Berbeda Next Oke sekarang kita Ke mamografi Tadi saya Menyampaikan bahwa Kalau Jukih SG itu Ada hal Yang Itu bukan Dokter Sedikit Merakukan Biasanya disarankan Untuk melakukan Pemeriksaan mamografi Biasanya Ini Disarankan Bagi Wanita yang Berusia 40 tahun Tetapi di negara-negara Lain Sudah diturunkan Ke Usia 35 tahun Oleh karena Tingginya Angka kejadian Di usia muda Sekarang Oleh karena Lifestyle tadi Jadi mamografi Ini menggunakan Teknologi Ronsen Atau Sinar X Yang sangat rendah Kurang lebih 40 sampai 50 kv Di bidang kami Dan ini Digunakan untuk Screening Dan untuk Diagnosa Screening adalah Apabila Tanpa ada Gejalah Pertamanya Pasiennya datang Untuk medical check up Yang kedua Adalah karena Ada riwayat Kanker payudara Di keluarga Atau kondisi Kesehatan Wanita itu Sendiri Atau pasien itu Seperti Kecurgaan Adanya tumor Ganas di payudara Kemudian Di usia Di bawah Usia 35 tahun Kenapa tidak Disarankan Karena memang Masih padat Biasa jaringannya Yang kita sebut tadi Sebagai dance brace Dan Risiko lebih tinggi Di atas Usia 35 tahun Next Keunggulannya Pada wanita Dengan dance brace Atau payudara Padat Beberapa Benjolan Tidak terlihat Maka diperlukan Pengujian Lebih lanjut Jadi artinya Kalau ternyata Pembedaan Pembedaan Mamografi Screening Tidak ditemukan Apa-apa Tetapi ada Riwayat Misalnya Keluhan Dari pasien tersebut Biasanya kita Kombinasikan Jadi Ultrasound Ini tidak Menggantikan Mamografi Tetapi Keduanya Saling melengkapi Kemudian Kita melihat Apakah Memang ditemukan Ada benjolan Kecil Kadang-kadang Kista Kecil Berapa milimeter Tidak terlihat Di mamografi Tetapi Akan terlihat Di Ultrasound Dan Nanti Saya akan Memperlihatkan Beberapa Contoh-contoh Gambar Kemudian Wanita muda Biasanya Sulit Ditafsirkan Oleh karena Kelenjar Padat Yang tadi Saya sebutkan Dan Usia tua Lebih banyak Jaringan Lemaknya Daripada Jaringan Fibroglandular Next Tadi Sudah Disebutkan Oleh Dokter Abdul Juga Tetapi Kenapa Kita Melakukan Mamografi Karena Disini Kita Mau Mencari Adanya Perkapuran Atau Kalsifikasi Itu pun Jangan Panik Dulu Karena Bentuknya Ada yang Perkapuran Cina Dan Ada yang Perkapuran Ganas Kadang-kadang Perkapuran Itu Di dalam Pemuluh Darah Jadi Bukan Satu Keganasan Tetapi Mamografi Dapat Menjadi Kunci Mendiagnosa Untuk Satu Kanker Payudara Next Ini Saya Perlihatkan Gambar Dari Payudara Ini Dari Atas Itu Adalah Kutis Subkutis Jadi Lapisannya Sampai Bawah Ini Adalah Gambaran Yang Normal Jangan Lihat Yang Hitam Sebelah Kiri Kanan Tapi Lihat Yang Tengah Dari Bawah Ada Yang Mengatakan Seperti Batik Seperti Awan Seperti Gelombang Laut Tergantung Imagenis Tapi Dari Mata Seorang Radul Ini Gambaran Yang Normal Bapak Ibu Kemudian Ini Lihat Tanda Panah Yang Merah Ini Dan Kuning Tanda Kuning Ini Adalah Salurannya Terlalu Terlalu Lebar Dan Ini Adalah Bentukan Tumor Yang Tidak Rata Ya Oke Ini Adalah Tulang Tulang Rawan Jadi Jangan Salah Menyangka Bahwa Ini Adalah Benjolan Atau Tumor Ini Dengan Perabahan Tidak Terlihat Tetapi Dengan USG Ini Memperlihatkan Gambaran Satu Yang Bulat Ini Ini Gak Ada Pointer Untuk Memperlihatkan Ini Kita Gak Ada Pointer Next Yang Bulat Hitam Ini Tetapi Tepinya Gak Rata Itu Sudah Mulai Satu Kecurigaan Nah Biasanya Kita Akan Meminta Untuk Pemeriksaan Mamografi Di Mamografi Kita Mencari Apakah Bentukan Tumor 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 Benar Ganas Atau Hanya Tumor Jinak Biasa Ini Adalah Salah Satu Yang Tadi Disebutin Dokter Ada Penebalan Kulit Yang Saya Lingkarin Merah Dan Puting Susu Sudah Mulai Ketarik Oleh Karena Tadi Dokter Ceritakan Bahwa Dia Masuk Kedalam Ligamen Jadi Mulai Penarikan Puting Next Ya Ini Juga Ada Satu Gambaran Yang Hitam Di Tengah Ya Itu Gak Ada Batas Yang Jelas Ini Satu Kecurigaan Bukan Jinak Ya Ini Memperlihatkan Bagaimana Saluran-saluran Kelenjar Payudara Itu Melebar Ini Yang Tadi Salah Satu Contoh Ini Dari Pembersihan Mamografi Tadi Dokter Sebutkan Seperti Lengkungan Seperti Lusung Pipit Oke Kecacatan Ini Jadi Menarik Seperti Kita Menyebutkan Sebagai Spekulat Seperti Bintang Yang Bersinar Itu Tandanya Pada Mamografi Yang Kadang Tidak Terlihat Di Ultrasound Tapi Kalau Ada Ini Kita Benar-benar Bisa Menyarankan Kedokternya Bahwa Ini Adalah Satu Gambaran Keganasan Ini Juga Seperti Gunung Merapi Kemudian Ada Penarikan Penarikan Nah Ini Namanya Spekulatet Atau Cekungan Ini Sama Juga Ini Juga Di Permukaan Kadang-kadang Ini Bisa Terabak Kalau Dia Agak Ke Atas Tapi Kalau Di Dalam Agak Ke Dalam Tidak Kerabak Ini Adalah Jinak Dia Jelas Bagus Bentukannya Ini Juga Batasannya Yang Hitam Ini Batasannya Jelas Ini Juga Bentukan Kista Isinya Cairan Ini Juga Seperti Itu Yang Jinak Jadi Tidak Mesti Panik Juga Kalau Ada Perabaan Atau Rasa Nyeri Tidak Mestinya Keganasan Biasanya Juga Kista Biasa Yang Banyak Dialami Oleh Wanita Wanita Muda Oke Kita Beralih Ke MRI Jadi Alat Di Radiologi Yang Disebut Magnetic Resonance Imaging Menggunakan Medan Magnet Dan Frekuensi Gelombang Radio Sangat Aman Yang Akurasinya Sampai 98% Dia Juga Akan Memberi Gambaran Detail Tentang Struktur Tubuh Termasuk Payudara Kelebihan Gambar Resolusi Tiga Dimensi Lebih Baik Untuk Mendeksi Tumor Yang Kecil Yang Susah Dideteksi Di Mamografi Dan USG Ataupun Kepada Wanita Wanita Yang Usia Muda Tetapi Ada Riwayat Kanker Payudara Di Keluarga Mereka Memberi Informasi Yang Jelas Tetapi Ini Biayanya Lumayan Tinggi Ini dokter Untuk Pemeriksaan MRI Jadi Biasanya Digunakan Untuk Evaluasi Implan Payudara Tetapi Sebelum MRI Biasanya Ada Kombinasi Mamografi Dan USG Kalau Untuk Diagnostik Kalau Untuk Screening Tetap Boleh Kelebihan Lain Adalah MRI Spectroskopi Menghitung Perbedaan Tipe Tumor Untuk Melihat Bagaimana Tinggi Aminoasid Dan Lipid Laktat Alanin Itu Semua Yang Raduloh Menghitung Apakah Ini Memang Tumor Sinak Atau Tumor Menuju Keganasan Atau Satu Infeksi Seperti Itu Ini Hanya Memperlihatkan Kemajuan Teknologi Sekarang Ada Namanya USG Tiga Dimensi USGA BVS Automatic Volume Scanner Yang Pasiennya Hanya Berbaring Kemudian Diperiksa Dalam Waktu Sebentar Aja Udah Bisa Memperlihatkan Semua Gambar Detail Dari Payudara Tersebut Dan Tidak Darah Senyeri Katanya Sakit No pain Recurs Smile Only Kemudian Yang Tadi Dokter Abdul Lagi Mengatakan Ada Pembesaran PET Scan Yaitu Sinar Radioaktif Menyuntikan Cairan Khusus Yaitu Mengukur Aliran Darah Oksigen Deteksi Tumor Dan Penyebarannya Di Badan Jadi Bukan Cuma Di Seluruh Badan Bisa Perlihatkan Dan PET Scan Ini Ada Prosedur Rawat Jalan Jadi Pasien Tidak Perlu Rawat Inap Apa Yang Terlihat Yaitu Aktifasi Kimia Yang Tinggi Sebagai Titik Terang Pada PET Jadi Disa Katakan Bahwa Upteknya Tinggi Kemungkinan Bisa Satu Radangan Juga Ataupun Bentuk Tumor Yang Ganas Atau Tumor Biasa Terlihat Bukan Ganas Maksud Saya Oke Mau Kesimpulan Saya Apakah Kanker Menyebabkan Kematian Ada Yang Bisa Jawab Sendiri Disitu Jawaban Saya Tidak Apabila Pasien Datang Berobat Di Stadium Awal Seperti Yang Dokter Tadi Mengatakan Jadi Penyebarannya Itu Melalui Pembuluh Darah Geta Bening Sehingga Bisa Menyebar Ke Organ Mana Saja Bisa Kena Hati Paru Tulang Otak Bahkan Gangguan Mata Semakin Gini Pemeriksaan Semakin Baik Prognosisnya Jadi Jawabannya Tidak Menjual Kematian Karena Datangnya Di Stadium Awal Biasanya Pun Biaya Tidak Akan Mahal Seperti Bercerita Bahwa Menjual Rumah Menjual Sawah Dan lain Kalau Datang Lebih Awal Jadi Rumahnya Tidak Usah Dijual Mobil Mobil Tidak 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 Jual Rajin Untuk Memeriksa Pak Udara Kalaupun Tidak Mengerti Silahkan Datang Di Bulan Ulang Tahun Untuk Memberi Hadiah Kepada Diri Sendiri Sebelum Membeli Hadiah Lain Oke Yang Saya Mau Tekankan Ada Pengaruh Media Sosial Yang Kurang Betul Kita Juga Jangan Terlalu Terbuai Kemudian Pengobatan Alternatif Juga Yang Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Medis Dan Bapak Ibu Selalu Ada Harapan Kemudian Jangan Memerdoahi Diri Kita Pertanyalah Kepada Ahlinya Sehingga Penurunan Angka Kanker Payudara Ini Akan Menurun Dan Saya Juga Mengucapkan Kepada Para Masyarakat Komunitas Komunitas Yang Telah Banyak Membantu Program Ini Kayaknya Di Indonesia Ini Walaupun Juga Belum Terlalu Banyak Tetapi Ada Pergerakan Itu Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Sekira Itu Mas Dandy Baik Dokter Rami Terima Kasih Atas Penyampaian Materi Terima Kasih Kepada Dokter Abdul Atas Penyampaian Materinya Juga Kita Langsung Sampai Di Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Q&A Jadi Dok Sudah Banyak Yang Memberikan Pertanyaan Kebanyakan Dok Saya Saya Juga Maaf Mas Jandi Nanti Pertanyaan Itu Kan Ada Gift Ini Saya Mau Ingin Bertanya Saya Mau Bertanya Ada Yang Bisa Jawab Kenapa Saya Memasang Pilot Dan Pramugari Ini Ini Untuk Gift Mereka Bertanya Saya Juga Bertanya Saya Tidak Boleh Jawab Nanti Dokter Nanti Pesawat Saya Sudah Isin Ini Pake Foto Pramugari Dan Teman Teman Saya Dan Pasien Nanti Mereka Aja Bertanya Dulu Oke Nanti Pertanyaan Dari Dokter Ami Akan Disampaikan Setelah Pertanyaan Dari Sahabat Bet Saida Saya Bacakan Terlebih dahulu Untuk Pertanyaan Jadi Sahabat Bet Saida Sudah Terkumpul Langsung Saja Pertanyaan Pertama Ini Khusus Dari Ibu Ani Murti Sari Pertanyaannya Untuk Yang Pernah Mengalami Tumor Jina Apakah Berisiko Tinggi Terkena Kanker Payudara Di Kemudian Hari Seberapa Besar Harapan Hidup Pasien Kanker Payudara Silahkan Dokter Tentunya Apabila Seorang Wanita Terkena Benjolan Benjolan Di Payudaranya Kemudian Jangan panik Dulu Jangan panik Dulu Bisa Dilakukan Sadari Kemudian Kalau Misalkan Ibu Ragu Di Benjolan Atau Tidak Ibu Bisa Periksa Kedokter Kalau Misalkan Telah Dilakukan Operasi Apakah Bisa Terjadi Namanya Cancer Atau Kanker Payudara Berubah Awalnya Mungkin Dia Jinak Kembali Lagi Bahwa Yang Terpenting Adalah Pemeriksaan Patologi Anatomia Yaitu Adalah Apakah Dia Tipe Yang Mana Kalau Misalkan Dia Namanya ADH Namanya Atifical Dutar Hiperplasia Itu Merupakan Salah Satu Bisa Terjadinya Breast Cancer Di Kemudian Hari Kurang Lebih Sekitar Walaupun Tidak Tinggi Sekitar 10-15 Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Oleh Seorang Dokter Kalau Dia Melakukan Tindakan Operasi Pada Payudara Harus Dilihat Mikroskopis Bukan Hanya Sebagai Kesimpulannya Saja Jadi Harus Dilihat Ini Tipenya Apa Sih Itu Kemudian Pada Saat Operasinya Itu Bagaimana Itu Sangat Penting Sebenarnya Kemudian Tadi Pertanyaannya Adalah Harapan Hidup Ya Harapan Hidup Pada Kanker Payudara Kalau Misalkan Harapan Hidup Kembali Lagi Pada Survival Tadi Yang Saya Katakan Semakin Dia Stadiumnya Awal Dan Hasil Sifat Dari Kanker Itu Bagus Tentunya Harapan Hidupnya Makin Tinggi Karena Sel Kanker Itu Punya Sifat Masing-masing Berbeda Dengan Tiap Individu Contoh Misalkan Dilihat Dari Mana Dilihat Dari IHK Kemudian Dilihat Dari Creding Kemudian Dilihat Dari Hasil Salah Satunya K.I.67 Itu Menjadi Patokan Kita Menentukan Survival Bagaimana Walaupun Tentunya Kembali Masalah Usia Bukan Dokter Yang Menentukan Cuma Bisa Kita Prediksikan Bahwa Kalau Pasien Sudah Stadium 4 Atau Stadium 3 Kemudian Sifat Biologi Kansernya Itu Memang Sangat Profesifitasnya Cukup Cepat Ini Tentunya 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 Akan Memper Survival Akan Makin Rendah Dibandingkan Dengan Stadium Awal Saya rasa Itu Mas Dandia Baik Tadi Pertanyaan Dari Ibu Ani Sudah Dijawa Dokter Abdul Lalu Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Eni Kurniati Dok Kalau tumor Apa bisa jadi Kanker Dok Anak Aku Ada tumor Tiba Udara Dua-duanya Terus Salah Satu Tumor Dioperasi Atau Diambil Terus Hasilnya Banyak Mengandung Kolagen Itu Berbahaya Nggak Dok Perlukah Yang Sebelahnya Lagi Dioperasi Dok Karena Masih Ada Tiga Lagi Tumor Sebesar Kacang Tanah Sebenarnya Tadi Saya ada Ketik Jawabannya Yang Pertanyaan Itu Saya Ulang Lagi Tidak Semua Benjolan Yang Ada Di Payudara Itu Harus Dilakukan Operasi Terutama Untuk Pasien Atau Wanita Kalau misalkan Ukurannya Masih Satu Sentimeter Dan Dia Nggak Curiga Ke arah Kegarasan Tentunya Dengan Pemeriksaan USG Kalaupun Dia ragu Jarang-jarang Kita MRI Tapi Kalau Dia ragu Itu Bisa Kita Lakukan MRI Cuma Kembali Lagi Harus Disusikkan Dulu Dengan Dokter Terkait Apakah Perlu Dilakukan Operasi Tidak Kalau Misalkan Dia 40 Ternyata Kecil Satu Sentimeter Ataupun Cuma Apakah Perlu Dilakukan Tindakan Operasi Sebelumnya Tidak Juga Jadi Harus Dilihat Dulu Kalau Misalkan Masih Kecil Dan Masih Muda Silahkan Aja Kalaupun Harus Dilakukan Operasi Boleh Saja Dia Takut Besar Misalkan Dengan Teknik Apa Tentunya Teknik FABB Tadi Vakum Assistive Biopsi Namanya Jadi Tidak Ada Sekar Disitu Hanya Seperti Titik Saja Nanti Jadi Tapi Memang Kembali Lagi Biayanya Cukup Mahal Karena Alatnya Juga Lumayan Mahal Itu Hanya Dikhususkan Untuk Saat Ini Untuk Yang Jinak Jadi Kalau Misalkan Tidak Mau Ada Sekar Boleh Pakai Namanya FABB Tadi Biopsi Saya Rasa Itu Oke Dokter Terima Kasih Itu Dari Pertanya Dari Ibu Eni Berikutnya Dari Bapak Atau Ibu Kian Lai Prudianto Bapak Selamat Siang Dok Apakah Penderita Kanker Harus Minum Obat Seumur Hidup Dan Apakah Obat Kanker Bisa Mengganggu Kerja Ginjal Dalam Jaka Panjang Mengapa Bisa Kena Kanker Payudara Siapa Saya Lagi Iya Alhamdulillah Memang Termasuk Saya Laki-laki Kurang Lebih Sekitar 1-2% Bisa Terkena Kanker Payudara Namun Jangan Salah Kanker Pada Pria Itu Prostat Yang Kedua Paru Jadi Jangan Senang Dulu Kanker Payudara Tidak Ada Jangan Salah Kita Masih Ada Kanker Yang Lain Kembali Lagi Kenapa Terjadi Kanker Payudara Pada Laki-laki Tentunya Banyak Faktor Resikonya Yang Paling Bermakna Satu Merokok Kalau Bapak Bapak Merokok Kemungkinan Terjadinya Cancer Apapun Itu Cukup Tinggi Dibandingkan Yang Tidak Merokok Yang Kedua Adalah Alkohol Misalkan Bapak Mengkonsumsi Alkohol Ada Ukurannya Misalkan Dia Berapa Gelas Perhari Itu Punya Resiko Yang Bermakna Terjadinya Kanker Walaupun Bukan Hanya Kanker Payudara Saja Yang Kanker Yang Ketiga Adalah Pola Hidup Stres Kemudian Polusi Itu Salah Satunya Jadi Bukan Berarti Penyebabnya Karena Kelenan Gen Itu Enggak Juga Tapi Yang Pasti Adalah Mutasi Mutasi Itu Apa Sebenarnya Mutasi Kan Gen Juga Betul Tapi Bukan Yang Diturunkan Mutasi Itu Adalah Perubahan Perubahan Gen Yang Harusnya Bacanya A Jadi B Dia Misalkan Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Karena Dia Terpapar Seperti Zajat Karsinogenik Polusi Termasuk Karsinogenik Kemudian Pola Hidupnya Buah Gak Mau Sayur Gak Mau Olahraga Termau Itu Jadi Masalah Kenapa Itu Mengandung Buat Pengantar Radikal Bebas Jadi Untuk Mengurangi Terjadinya Faktor Risiko Itu Konsum Sialah Obat Obat Yang Penang Radikal Bios Terima kasih Sudah terjawab Tadi Tanya Dari Bapak Kian Berikutnya Mungkin Tanya Untuk Dr. Rahmi Dari Ibu Intan AN Dr. Abdul Juga Siang Saya Mau Tanya Apa Bisa Pengecekan Sederhana Tanpa Medis Untuk Membedakan Antara Kanker Tumor Dan Marmaridisplasia Hormon Di Payudara Silahkan Saya Dulu Lagi Boleh Nanti Dari Jadi Kita Bedakan Tumor Jinak Ganas Atau Marmaridisplasi Kalau Untuk Mengetahui Jinak Atau Ganas Secara Pastinya Itu Tidak Bisa Dengan Pemeriksaan Apapun Itu Walaupun Itu Dengan PET Scan Ataupun Dengan MRI Ataupun Dengan Mamografi Itu Tidak Bisa Gold Standarnya Dengan Biopsi Biopsi Kita Pilih Aja Pake Yang Open Atau Yang Tertutup Terbuka Lagi Untuk Kita Tahu Curiganya Itu Bisa Satu Dengan Apa Satu Dengan Pemeriksaan Tadi Anamnesi Satu Lagi Dia Dokter Nanti Bertanya Kira-kira Udah Berapa Lama Terus Lama Pemeriksaan Oleh Dokter Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Penunjang Contoh Misalkan Yang Simpel Adalah WSG Ada Yang Namanya Wider Toler And Wider Namanya Ada Yang Namanya Bentuknya Itu Seperti PIK Seperti Kayak Apa Jarum Jarum Yang Lancip Lancip Seperti Itu Kemudian Speculated Kemudian Ada Mikrokansifikasi Pada Mamografi Itu Bisa Kita Curigai Oh Ini Ke Aras Sana Contoh Misalkan Pasien Umur 30 Saya Mau mamografi Ini Ya Gak Juga Kali Gitu Kalau Misalkan Pasien Itu Dok Saya Pakai Silikon Saya Mau Tahu Ini Kankar Panggung Apa Juga Gak Boleh Dilakukan Namanya USG Sulit Mamografi Juga Gak Bisa Harus Dilakukan Namanya MRI Jadi Ada Tempat Tempat Bagaimana Dengan Mamar Displasia Mamar Displasia Itu Bisa Tidak Dilakukan Dengan Pemeriksaan Tapi Dengan Imaging Salah Satunya Dengan USG Kenapa Itu Merupakan Suatu Kelainan Dari Hormon Jadi Bisa Gak Kita Mengetahui Secara Fisik Misalkan Pasien Melakukan Periksaan Sendiri Tentunya Dengan Sadari Sadari Itu Diperiksa Oleh Pasien Sendiri Setelah 7 Sampai 10 Hari Setelah Menstruasi Terakhir Itu Diperiksa Oleh Pasien Sendiri Kembali Lagi Bahwa Seorang Pasien Juga Gak Bisa Makan Oh Ini Ganas Gak Bisa Juga Cekung Pipit Cekungan Misalkan Putingnya Keluar Cairan Boron Merahan Ataupun Seperti Kulit Jeruk Itu Langsung Periksakan Ke dokter Jadi Jangan Terlalu Lama Ataupun Ada Benjolan Aduh Saya Takut Boleh Dia Memberiksa Ke dokter Satu Lagi Yang Penting Pasien Pasien Yang Berisiko Tinggi Harus Satu Tahun Sekali Periksa Ke dokter Walaupun Dia Tidak Punya Riwayat Kanker Ibunya Misalkan Dia Tidak Menikah Dia Tidak Punya Anak Dia Kehidupan Apalah hidupnya Kurang Bagus Dia Merokok Dia Alkohol Itu Wajib 6 bulan Atau 1 tahun Dia Periksa Ke dokter Dan Kalau Di atas 40 tahun Disarankan Untuk Mamografi Setahun Sekali Bagaimana Dengan Risiko Rendah Boleh 2 tahun Sekali Periksa Ke dokter Yang penting Tiap Bulan Dia Periksa Sendiri Namanya Sadari Saya rasa Itu Mungkin Dr. Rami Yang mau Menambahkan Ya Tadi Saya Cuman Mengingatkan Lagi Bahwa Yang Sadari Itu Kita Memperhatikan Diri Kita Khususnya Untuk Pempresian Payudara Itu Dengan Tiga Perubahan Yaitu Satu Perubahan Lihat Perubahan Rasa Perubahan Raba Biasanya Kita Disarankan Juga Untuk Lihat Dicermin Tentang Bagaimana Simetrisnya Di organ Tubuh Kita Kalau Ada Tuhan Memberikan Kita Dua Organ Itu Memang Tidak Ada Yang Sama Betul Misalnya Kaki Kiri Kanan Itu Juga Lebih Besar Satu Tetapi Payudara Itu Simetrisnya Tidak Sampai Benar Benar Berbeda Itu Pertama Ibu Jadi Kalau Melihat Berbeda Itu Perubahan Lihat Kemudian Lihat Kulit Kulit Payudaranya Ada Kemerahan Yang Bukan Alergi Kemudian Biru Pembuluh Darah Pembuluh Darahnya Itu Agak Sedikit Menonjol Itu Juga Perubahan Lihat Kemudian Seperti Kulit Jeruk Ada Keluar Cairan Di Kuting Susu Biasanya Juga Ada Kelenjar Lemak Yang Keluar Itu Bukan Berarti Itu Satu Keganasan Juga Tetapi Kalau Ada Seperti Itu Tidak Ada Salahnya Untuk Meriksa Kedokter Kemudian Yang Kedua Perubahan Rasa Ada Yang Mengatakan Oh Rasanya Enggak Enak Atau Ada Rasa Nyeri Ada Nyut Itu Sebaiknya Kita Riksa Belum Tentu Juga Satu Keganasan Yang Ketiga Perubahan Raba Jadi Kalau Rajin Kita Mandi Sekali Sebulan Seperti Dokter Abdul Mengatakan 8-10 hari Setelah Mensnya Bersih Riksa Itu Dari Payudara Anggap Seperti Jam Dinding Jadi Dari Jam Satu Jam Dua Sampai Putaran Itu Jam 12 Kemudian Dari Luar Kedalam Kalau Udah Biasa Jakarta Itu Orang Mandinya Buru-buru Takut Telas Jadi Enggak Pernah Tahu Tentang Bagaimana Perabahan Payudara Saya Atau Ada Juga Yang Menemukan Adalah Ibu Dapetin Perubahannya Dimana Oh Enggak Ini Suami Saya Yang Dapetin Bagus Jadi Perubahan Itu Kita Lihat Ada Benjolan Enggak Pertama Kemudian Ada Benjolannya Kecil Dia Menjadi Besar Atau Enggak Jadi Tapi Kalau Kita Biasa Periksa Sendiri Kita Tahu Kita Kenali Tentang Itu Yang Berikutnya Kalau Ada Dari Tiga Perubahan Ini Segera Kedokter Kalau Misalnya Gak Apa-apa Ya Dokter Abdel Mengatakan Bisa 6 Bulan Atau Setahun Sekali Seperti Itu Nanti Gambaran Imaging Itu Memperlihatkan Nanti Kita Akan Informasi Kepada Dokter Abdel Ukurannya Letaknya Dimana Pemukaannya Jauh Dari Kulit Atau Dari Kuting Susu Itu Semua Akan Detail Memberi Informasi Kepada Klinisinya Seperti Itu Terima kasih Atas Jawabannya Berikutnya Dari Ibu Lydia Widaya Pada Dokter Abdel Seandainya Di keluarga Dekat Ada Riwayan Payudara Untuk Preventif Apakah Ada Manfaat Atau Lebih Baik Jika Payudara Diangkat Atau Dioperasi Sebelum Terdenteksi Adanya Cancer Ini Salah Satu Pertanyaan Cukup Bagus Jadi Misalkan Ini Ibu Yang Kena Misalkan Ibu Seorang Wanita Kena Kanker Payudara Kemudian Dia Pasti Takut Takut Dia Mempunyai Seorang Putri Maupun Seorang Putra Bisa Gak Kena Terjadinya Cancer Bisa Gak Bisa Kena Cancer Payudara Ataupun Cancer Yang Lain Tentunya Saya Katakan Bisa Kembali Lagi Bahwa 15-20% Hanya Porsinya Dibandingkan Etiologi Yang Lain Ada Environment Bagaimana Seharusnya Satu Dilihat Dari Usia Kapan Si Pasien Itu Kena Kankernya Kalau Misalkan Dia Usia Muda Ini Punya Risiko Tinggi Tentunya Kemudian Tipe IHK Apa Dia Kemudian Apakah Dia Kanan Kiri Kenanya Nah Itu Harus Digali Dulu Perlu Enggak Ada Pemeriksaan Tres BRCA1 BRCA2 Kalau Misalkan BRCA1 positif Dan BRCA2 positif Bisa Terjadinya Breast Cancer Di Kemudian Hari Kurang Lebih Sekitar 80% Nah Itu Yang Dipakai Oleh Artis Angelina Jolie Dia Melakukan Ibunya Itu Cancer Ovarium Tantunya Itu Karena Kanker Payudara Apabila Seorang Anak Punya Anak Ibunya Kena Kanker Terus Tantunya Kena Kanker Lagi Semakin Tinggilah Si anak Tersebut Punya Risiko Terjadinya Cancer Nah Pertanyaannya Apakah Boleh Dilakukan Profilaktik Namanya Pengangkatan Sebelum Ada Kenyakit Kita Tindakan Di Indonesia Masih Belum Populer Cuman Ada Beberapa Dokter Yang Sudah Melakukan Tindakan Seperti Itu Contoh Misalkan Dok Saya Mau Tindakan Pengambilan Payudara Tapi Putingnya Tidak Diangkat Bisa Kita Lekor Rekonstruksi Misalkan Dengan Trem Misalkan Dari Perut Boleh Ataupun Kita Mau Pakai Sirikon Boleh Boleh Saja Yang Pasti Adalah Diskusi Kalaupun Mau Periksa BRCA1 BRCA2 Sudah Ada Di Indonesia Dan Di BCD Ini Sebenarnya Sudah Bisa Jadi Kita Bisa Kerjasama Dengan Salah Satu Pihak Perusahaan Swasta Kita Bisa Melakukan Tindakan Pemeriksaan BRCA1 BRCA2 Dan Alhamdulillah Saat ini Sudah Tidak Terlalu Mahal Dibanding Jaman Dulu Sekitar Mungkin Dibawah 7 juta Kalau Misalkan Dia Positif Ibunya Biasanya Punya Paket Tiga Atau Empat Anaknya Gratis Pemeriksa Jadi Yang Diperiksa Adalah Si Ibunya Dulu Baru Punya Enggak Gen Itu Kalau Misalkan Dia Gen Anaknya Baru Diperiksa Laki Perempuan Tetap Diperiksa Jadi Kalau Misalkan Melakukan Tindakan Profilaktik Boleh-boleh Saja Namun Kembali Lagi Bahwa Dokter Ini Kan Teori 80% Seperti Itu Kemungkinan Akan Terjadi 100% Malau Alam Kita Gak Tahu Kalaupun Melakukan Tindakan Operasi Silahkan Silahkan Melakukan Rekonstruksi Cuman Pemeriksaan Gen Itu Harus Conseling Dulu Jangan Sampai Misalkan Si Ibunya Positif Terus Anaknya Ternyata Beraka Satu Positif Beraka Duanya Positif Ini Kan Jadi Beban Buat Si Anak Psikologisnya Bagaimana Ini Sangat Berisiko Si Anak Jadi Kepikiran Nanti Kena Kanker Jadi Nanti Kualitas Hidupnya Makin Peturun Nah Itu Harus Dilakukan Tentunya Conseling Dulu Kepada Pasien Yang Akan Melakukan Tindakan Pemeriksaan Gen Ini Cukup Memang Pertanyaannya Menunjukkan Dokter Berikutnya Agak Dari Ibu Lily Saya Super Survivor Mamaya Sejak 2013 Dan Relapse Atau Kampul Lagi 2018 Dalam Keluarga Tidak Ada Rewire Kanker Masih Eksplosif Tidak Komposin Normal Dari Usia 12 Tahun Ketika Pas Medikal Cekap Ditemukan Ada Di Benjol Di Paridara Pas Di Kanker Ternyata Positive Kanker Dengan T1 OMO Pada Waktu Kanker Pertama Saya Operasi Benjolannya Saja DCS Dan Saya Disarankan Radiasi 25 Kali Dan Minum Tamoxifen Selama 5 Tahun Dok Medikal Cekap Rutin 3 Bulat Sekali Tumor Marker USP 5 Mai Abdomen X-ray Dan Mamografi Di rutin Sudah Sampai Dengan Tahun Kelima Ternyata Pas Checkup Di Tahun Kelima Muncul Lagi Kanker Yang Baru Ukuran 0,5 Sentimeter Padahal Setahun Sebelumnya Pet scan Dan Manker Saya Padahal Normal Itu Dok Jadi Memang Kembali Lagi Kepada Ibu Ibu Siapa Ibu Lili Sebenarnya Ini cukup Bagus Ibu Dari 2012 Sampai Udah 8 Tahun Cukup Bagus Dan Memang Ibu Stadium Awal Ibu Katakan T1 N0 M0 Stadium Awal Pertanyaannya Kenapa Kok bisa Timbul Kembali Ada Yang Namanya Seperti Sakan Akan Itu Sel Kanker Dia Cuma Dia Diam Di Dalam Tubuh Ibu Dia Tidak Mungkin Kita Lakukan Terapi Dengan Namanya Kemoterapi Target Terapi Hormonal Terapi Radiasi Atau Operasi Misalkan Jadi Dia Butuh Cuma Satu Satu Sel Dia Diam Kita Lakukan Terapi Apapun Tidak Bisa Bagaimana Supaya Tidak Kambuh Dengan Pola Hidup Yang Baik Tentunya Dengan Pola Makan Yang Baik Bagaimana Kalau Dikambuh Lagi Berarti Dia Sudah Nyaman Kalau Dia Tidak Nyaman Dia Terjadi Apoptosis Pematian Program Dari Tubuh Kita Mati Sendiri Faktor Resikonya Tentunya Banyak Lagi Kemudian Memang Kalau Misalkan Pasien Sudah Terkenal Cancer Untuk Terjadi Cancer Sebelahnya Itu Payudara Itu Cukup Tinggi Nah Kembali Lagi Bisa Nggak Terjadi Kanker Lagi Tentu Bisa Tentu Bisa Nah Makanya Katakan Bahwa Dia Bisa Kambuh Lagi Di Lokal Di Bayu Darah Yang Lama Atau Bayu Darah Sebelahnya Atau Regional Namanya Regional Itu Di Kelenjar Ketab Bening Di Ketiak Atau Di Supra Fikula Atau Di Bahu Ataupun Tempat Jauh Faktornya Tentunya Banyak Saya Belang Tadi Bahwa Pola Hidup Tentunya Satu Lagi Dari Sifat Biologi Si Cancer Tersebut Contohnya Apa Salah Satunya Adalah IHK Kalau Misalkan IHK ARPR Rendah Tapi Dia Positif KI Cukup Tinggi ART Positif Nah Itu Perangainya Juga Kurang Bagus Itu Saya Rasa Itu Boleh Dokter Amin Silahkan Silahkan Apa Yang Saya Pernal Kanker Mengatakan Jangan Menjanjikan Kepada Pasien Yang Sudah Dinyasus Kanker Bahwa Ibu Sembuh Total Kita Hanya Menyampakkan Bada Pada Saat Ini Kekadaannya Baik-baik Saja Ya Karena Dalam Tubuh Itu Sebenarnya Tubuh Sendiri Memiliki Mekanisme Sendiri Untuk Menghancurkan Sel Abnormal Ini Yang Tadi Dokter Mengatakan Bahwa Ada Satu Titik Tetapi Bila Gagal Sel Sendiri Abnormal Itu Akan Tumbuh Secara Tidak Terkendali Nah Ini Yang Tadi Bahwa Setelah Berapa Tahun Dia Akan Tumbuh Di Mungkin Pemidara Yang Sebelahnya Tetapi Karena Pengobatan Ibu Lakukan Itu Sehingga Dalam Waktu 8 Tahun Lebih Itu Baik-baik Saja Kan Tetapi Ada Juga Yang Tadi Yang Dikatakan Bahwa Tubuh Sendiri Gagal Untuk Mengendalikan Tersebut Tapi Memang Kita Enggak Boleh Menjanjikan Bahwa Total Kalau Ada Yang Mengatakan Itu Kita Lebih Harus Berwaspada Lagi Bahwa Sebenarnya Cuman Dia Berdiam Jadi Tergantung Bagaimana Sistem Immunitas Kita Juga Dan Gaya Hidup Dan Makanan Yang Sehat Tadi Terima kasih Tambahannya Dokter Rahmi Dokter Atas Jawabannya Berikutnya Dari Ibu Almas Novia Dokter Abdul Pertanyaannya Yang pertama Apakah Menyusui Dan Bisa Menurunkan Resiko Terkena Cancer Payudara Kedua Apakah Ukuran Payudara Juga Mempengaruhi Resiko Terkena Cancer Payudara Dok Terima Kasih Kalau Kita Lihat Di Negara Amerika Itu Memang Angkanya Lebih Tinggi Tentunya Dibandingkan Di Indonesia Untuk Angka Insiden Itu Angka Terjadinya Dibandingkan Di Indonesia Memang Rata-rata Itu Di Amerika Itu Breast Itu Di Atas 250 300 Rata-rata Orang Indonesia Adalah Mungkin Di bawah 300 Nah Kemudian Yang Yang pertanyaan Itu 300 Apa 300 Volume 300 Sesi Oke Apakah Apuran Payudara Sebelumnya Sebelumnya Menyusui Oh Menyusui Jadi begini Salah satu Faktor Resikonya Terjadinya Kangka Payudara Adalah Dia tidak Menyusui Kenapa Menyusui Itu Kok bisa Menurunkan Menurunkan Ini berdasarkan Dari penelitian Ternyata Sel-sel Seorang Wanita Yang tidak Menyusui Hormon Prolaktin Itu Tidak Bekerja Selnya Itu Tidak Stabil Begitu Dia hamil Dia Menyusui Dia Destabil Jadi Kalau Misalkan Destabil Itu Kalau Tidak Stabil Maksudnya Dia akan Mudah 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 Bermutasi Nah Salah satu Faktor Resikonya Dia Jadi Cancer Adalah Mutasi Tadi Walaupun Memang Satu Juta Sel Itu Terjadi Mutasi Normalnya Satu Sel Satu Juta Itu Satu Sel Mutasi Namun Satu Sel Ini Bukan Berarti Jadi Cancer Tidak Butuh Proses Namanya Ada Inisiasi Ada Propeprasi Nah Itu Bisa terjadinya Namanya Cancer Kembali Lagi Kalau Misalkan Berdasarkan Penelitian Seorang Wanita Menyusui Itu Akan Lebih Rendah Ada Lagi Yang bertanya Dok Saya kok Sudah Menyusui Anak Saya Banyak Kok Saya Kena Angger Payudara Nah Saya Baling Lagi Bahwa Faktor Resikonya Itu Banyak Bukan Hanya Menyusui Saya Itu Aja Bahwa Kalau Yang tadi Dokter Mengatakan Tentang CC Dan Bersarnya Payudara Itu Kadang Pemeriksaan Itu Tidak Terlihat Awalnya Karena Padat Itu Tadi Karena Besar Itu Tidak Terlihat Kemudian Jadi Dokter Juga Pernah Alami Bahwa Ada Pasien Ternyata Setelah Diprisah Kembali Sudah Stadium Akhir Dok Ya Karena Letak Itu Di Mana Kemudian Besar Itu Kadang Kadang Gravitasi Sehingga Pemeriksaan Itu Payudara Lebih Cenderung Bawah Sedangkan Mungkin Sel Yang Abnormal Itu Berada Di posisi Yang Sulit Untuk Diperiksa Jadi Karena Besarnya Payudara Tersebut Jadi Kecenderungan Untuk Ditemukan Di Awal Jadi Makanya Perlunya Rutin Dan Ada Pemeriksaan Lain Seperti Apa Temur Marker Dan Lain Untuk Melihat Dengan Pemeriksaan MRI MRI Itu Punya Grafik Grafiknya Itu Bisa Mengatakan Ini Ke arah Sana Jadi Bisa Kita Atau Namanya ABVS Itu Termasuk Lebih tinggi Dibandingkan USG Yang Biasa Jadi Memang Mamografi Ini Salah Satunya Tidak Diajurkan Untuk Di bawah 30 Tahun 30 35 Tahun Di bawah Ada Dokter Yang Melakukan Tindakan Udah Mamografi 30 Tahun Atau 25 Di Mamografi Jangan Nanti Malah Jadi Bingung Jadi Bingung Karena Fast Positive Lumayan Mungkin Sekitar 20-30 Persen Jadi Fast Positive Dibilang Ada Tapi Tidak Tidak Bukan Itu Fast Positive Namanya Saya Rasa Itu Tambahan Terima 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 Sampai Berapa Pertanyaan Ini Selamat Siang Dokter Abdul Izin Bertanya Yang Pertama Bagaimana Hubungan Antara Khamilan Dengan Pertubuhan Kanker Mengingat Bahwa Khamilan Mampu Menciptakan Micro Environment Dan Angiogenesis Yang Mendukung Progresivitas Kanker Kedua Bagaimana Pengaruh Faktor Stres Emosional Dalam Sistem Imun Sehingga Menuju Nestasis Angkat Terima Kasih Kehamilan Dengan Cancer Justru Yang Saya Ketahui Kalau Misalkan Dia Hamil Dia Hamil Dia punya Anak Dia akan Menurunkan Risiko Terjadinya Kanker Payudara Nah Hubungannya Dengan Misalkan Pasien Dia lagi Hamil Kemudian Dia Terkena Kanker Misalkan Kanker Payudara Itu Bagaimana Nah Ini harus Didiskusikan Dulu Karena Satu Berhubungan Dengan Si Bayinya Kalau Misalkan Cancer Berhubungan Dengan Si Bayi Dan Si Ibunya Karena Terapinya Itu Pasti Akan Berimbas Contoh Misalkan Operasi Apapun Tentunya Akan Berefek Dengan Obat-obatan Pada Si Bayi Yang Kedua Pengobatan Dengan Misalkan Harus Dilakukan Kemoterapi Ini Tidak Boleh Pada Pasien Pasien Yang Stadium Pasien Dengan Trimester Pertama Walaupun Ada Beberapa Obat Yang Pada Trimester Kedua Dan Ketiga Itu Cukup Aman Tapi Tetap Masih Ada Resiko Terjadinya Pada Si Janil Tersebut Jadi Hubungannya Itu Dengan Kehamilan Sebenarnya Itu Berbeda Kalau Misalkan Kehamilan Itu Meningkatkan Terjadinya Keser Itu Salah Itu Hoks Itu Karena Wanita Ini Semuanya Hamil Itu Seperti Kaya Sunatullah Jadi Wanita Menikah Dia Akan Punya Anak Jadi Memang Tidak Ada Hubungannya Antara Dia Menikah Dengan Dia Hamil Justru Kalau Dia Hamil Itu Menyebabkan Terjadinya Hormon Hormon Selah Satu Ada Prolaktin Itu Akan Menstabilkan Sel Payudara Tersebut Payudara Sangat Erat Hubungannya Dengan Estrogena Progesteron Yang Dihasilkan Ovarium Seorang Wanita Baik Lagi Masalah Tadi Pertanyaan Dengan Micro Environment Apa Tadi Micro Environment Dan Angiogenesis Angiogenesis Itu kan Suatu Proses Yang Sebenarnya Dia Normal Contoh Misalkan Kita Terkena Pisau Terkena Pisau Kemudian Kita Berdarah Nah Disitu Terjadi Angiogenesis Tapi Dia Ada Sence Quorum Pada Saat Dia Sel-sel baru Tumbuh Dia Stop Kalau Cancer Enggak Sence Kurunya Itu Hilang Terus Pada Awalnya Si Cancer Ini Tidak Punya Jembatan Untuk Menyuplai Makanan Sendiri Tapi Begitu Dia Makin Banyak Pasukannya Dia Menyerupai Seperti Orang Normal Polisi Polisi Di Dalam Tubuhnya Seakan Akan Dikelabui Dia Bikin Jembatan Dia Mempunyai Sifat Seperti Itu Akhirnya Dia Mempunyai Makanan Sendiri Yang Awalnya Dia Seperti Benalu Lama-lama Dia Bisa Punya Pasukan Sendiri Dia Punya Asupan Makanan Sendiri Dari Tubuh Si Pasien Akhirnya Dia Nyebar Seperti Itu Jadi Semakin Banyak Selnya Semakin Besar Selnya Untuk Terjadinya Dia Menyebar Ataupun Punya Jembatan Itu Makin Lebih Tinggi Jadi Angiogenesis Sifatnya Sifat normal Tapi Dia Bisa Menjadi Tidak Terkendali Dengan Adanya Beberapa Suatu Yang Hilang Mungkin Gitu Juga Dota Abduh Kan Kehamilan Biasanya 9 Bulan Nah Kanker Kan Nggak Dalam Waktu 9 Bulan Dia Tiba-tiba Terjadi Begitu Aja Jadi Kemungkinan Dia Udah Ada Sel Itu Yang Tidak Terdeteksi Sebelum Hamilnya Oh iya Bisa Jadi Seperti Itu Bisa Juga Pada Saat Dia Hamil Terus Dia Ketengah Bisa Ada Juga Karena Perjalanannya Cancer Itu Nggak Dalam Waktu 9 Bulan Seperti Itu Jadi Dia Kan Hidden Benar-benar Hidden Enemy Tanpa Gejala Bahkan Diam-diam Aja Dia Seperti Terus Tiba-tiba Ini Kebetulan Dideteksi Pada Kehamilan Atau Setelah Kehamilan Jadi Sebenarnya Mungkin sudah Ada Sebelum Saya Mau Penjelasan Dikit Lagi Bahwa Cancer Itu Bukan Langsung Tiba-tiba Ada Gitu Nggak Dia Butuh Proses Itu Proses Yang Cukup Panjang Jadi Tiba-tiba Misalkan Eh Nggak Boleh Makan Bakaran Jadi Makan Bakaran Langsung Jadi Cancer Nggak Dia Butuh Suatu K-reseptor Ini Pun Harus Butuh Proses Namanya Baru Bisa Terjadi Namanya Cancer Nggak Bisa Semerta Langsung Jadi Cancer Kalau Misalkan Nanti Bakaran Nggak Laku Gimana Itu Yang Jual Bakaran Saya Rasa Semua Manusia Ini Pernah Makan Bakaran Kok Kenapa Nggak Jadi Cancer Nah Itu Karena Itu Ada Penelitian Bahwa Makanan Bakaran Bakaran Itu Walaupun Memang Mengandung Karsinogenik Tapi Dia Tidak Terlalu Bermakna Dibandingkan Apa Alkohol Rokokok Itu Jelas Yang Rokok Masih Pada Ngerokok Yang Alkohol Masih Pada Ngerokok Yang Jelas Pada Penelitian Itu Menyebabkan Terjainnya Cancer Apapun Cancer Termasuk Angkat Payudara Nah Kembali Lagi Tadi Misalkan Dia Kok Hubungannya Saya rasa Tadi Yang Dikkatakan Bahwa Sudah Ada Cuma Tidak Terdeteksi Nah Pada Saat Dia Hamil Loh Makin Gede Baru Diperiksa Ternyata Ada Cancer Nah Harus Dibedakan Seperti itu Terima kasih Dokter Tanya terakhir Ini Tadi Masih Ngeling Soal Makanan Dan Dari Bapak Buntoro Sabariman Selamat 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 Pak Bosa Ya Pak Buntoro Terima Kasih Banyak Dikasih pertanyaan Juga Hadiannya Pertanyaannya Yang pertama Penyebab Kanker Karena Penyebab Kanker Belum Diketahui Diperkirakan Sebagian besar Karena Lingkungan Pertanyaannya Yang pertama Makanan Apa saja Yang mungkin Penyebab Kanker Karsinogenik Pada Payur Dara Laki-laki Yang kedua Bagaimana Mencegah Kanker Agar Tidak Bermetastasis Terima Kasih Sebenarnya Terima Kasih Pertama Pak Buntoro Ini Sebenarnya Hadiah Webinar Ini Buat Masyarakat Kontribusi Saya Dia ulang Tahun Baik Terima kasih Jadi Mungkin Ada slide Saya bisa Dipasang Tentang Pengaruh Sebenarnya Dokter Abdul Yang paling Tepat Saya kan Radiolo Tapi Gak apa-apa Kita Sama-sama Mengedukasi Nanti Dokter Tambahkan Lagi Saya Tungguin Saya cariin Pak Bun Pak Bun Ini Harus Dicontoh Beliau Bersepeda Terus Jauh 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 Seped Badan Ini loh Mountain bike Mountain bike Sebentar Aku Mesti Tahu Di depan Kayaknya Sebentar Resiko Resiko Ini Resiko Resikonya General Aja Apakah Ini Wanita Atau Laki Laki Yang Seperti Kita Tadi Sama-sama Menyampaikan Bahwa 15% Itu Adalah Genetik Atau Adanya Mutasi Gen Faktor lain Adalah Kelihatan Pak Bun Faktor Usia Biasanya Makin Tua Makin Ke arah Perubahan Selnya Makin Mengganas Kemudian Faktor Kegemukan Kenapa Dan Kenapa Sangat Mengganggu Menyusulah Kemudian Dance Breast Yang Tadi Disebutin Beberapa CC Dan Nah Gaya Hidup Ini Gaya Hidup Tadi Dokter Abus Sudah Sampaikan Tadi Bahwa Alkohol Merokok Kurang Istirahat Dan Masih Banyak Lainnya Kemudian Pola Makan Kalau Pola Makan Itu Kita Coba Hindari High Intake Red Meat Jadi Diet Itu Sangat Sangat Buruk Diet Itu Bukan Meniksa Diet Ngeimbangkan Jadi Misalnya Pasiennya Sudah Tahu Saya Genetiknya Itu Kencing Manis Jadi Dietnya Itu Adalah Yang Rendah Gula Nah Kalau Seperti Ini Sudah Keluarganya Banyak Risiko Untuk Kanker Biasanya Disarankan Untuk Banyak Banyak Makan Sayuran Low Intake Red Meat Banyak Makan Buah Dan Konsumsi Makanan Makanan Yang Sehat Bukan Makanan Proses Processing Makanan Kaleng Ataupun Makanan Makanan Yang Diawetkan Kemudian Konsumsi Alkohol Yang Tadi Sangat Mengganggu Dia Merusak Semua Jaringan Tubuh It's Matter of Time Kemudian Pertanyaan Cuma Itu Aja Tentang Pola Makan Jadi Banyak Ini Jadi Pak Buntoro Makannya Sehat Saya Tahu Beliau Itu Kayaknya Vegan Juga Makanya Awet Di Usianya Beliau Itu Tetap Kayak 27 Tahun Pak Buntoro Saya Kapan Diundang Untuk Makan Vegannya Ini Salah Satunya Ada Ini Teh Dan Kopi Kopi Bisa Jadi Kanser Ini Penelitian Saya Ambil Dari Prospektif Bahwa Tidak Didapatkan Ada Peningkatan Risiko Kampai Udara Dengan Konsumsi Kafein Baik Yang Bersumber Dari Kopi Maupun Teh Begitu Pula Studi Epidemiologi Tidak Terdapat Bukti Adanya Asosiasi Antara Konsumsi Teh Dengan Risiko Kampai Darah Ini Saya Bukan Ngambil Sendiri Saya Ngambil Dari Beberapa Literatur Kemudian Bagaimana Dengan Justru Ini Rokok Beberapa Sudikohort Besar Mungkin Berapa Ribu Wanita Adanya Asosiasi Yang Positif Jadi Hubungannya Bermakna Antara Merokok Dalam Jangka Waktu Lama Dengan Risiko Kampai Darah Misalkan Seorang Wanita Punya Risiko Kampai Darah Akan Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Tidak Merokok Begitu Dengan Alkohol Bagaimana Dengan Misalkan Daging Merah Banyak Pertanyaan Daging Merah Bisa Ternyata Tidak 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 Kecuali Kalau Makan Daging Sekilo Lebih Terlebih Jadi Memang Tapi Disini Ada Namun Ada Kata Kata Namun Ada Studi Prospektif Pada Wanita Menemui Asosiasi Konsumsi Daging Merah Dengan Peningkatan Pangkat Payudara Dengan RPR Memang Ada Maka Yang Tadi Mengatakan Bahwa Boleh Makan Daging Boleh Kenapa Enggak Boleh Tapi Jangan Berlebihan Tentunya Diatur Porsinya Kalau Seorang Wanita Tidak Boleh Makan Daging Itu Salah Jadi Tetap Harus Makan Bagaimana Menstrual Tiap Bulan Kontra Seksi Tidak Ada Efek Dulu Mungkin Tahun 70an Kalau Misalkan Kita Kontra Seksi Akan Durasinya 8 tahun Akan Terjadi Breast Cancer Itu Zaman Dulu Saat Ini Begitu Pasien Itu Mengonsumsi Misalkan Dia pakai Suntik Kontra Seksi Itu Meningkat Relatif Risinya Risikonya Tapi Begitu Dia Menghentikan Dia Berlangsung Menurun Cuma Tentunya Ada Beberapa Studi Yang Mengatakan Tidak Bermakna Saya Mengambilnya Dari Sudah Studi Yang Cukup Besar Kemudian Ada Lagi Namanya Menyusui Laktasi Hampir 50 Studi Dari 50 Negara Melaporkan Perlukan Risiko Sebesar 4% Setiap Menyusui Selama 12 Bulan Memang Sudah Disidiapin Nama Tuhan Itu Fabriknya Susunya Enggak Perlu Beli Itu Mengurangi Risiko Sekarang Kan Zaman Nau Wanita Enggak Mau Hamil Enggak Menyusui Lain Kalau Misalkan Dia Ada Tapi Isusnya Enggak Keluar Lain Cerita Kemudian Lemak Bagaimana Studi Melibatkan 4.000 4.000 Hasusnya Hampir 5.000 Pada 337 Pasien Wanita Tidak Ada Asosiasi Antarkomsusi Lemak Dengan Risiko Gak Pertanya Darah Namun Kembali Lagi IMT Indek Berat Badan Dan Tinggi Badan Kalau Itu Lebih Tinggi Untuk Resiko Terjadi Cancer Lebih Tinggi Tentunya Bagaimana Dengan Tentunya Kalau Dia Kegemukan Juga Bukan Jangan Payudara Terutamanya Jantung Penyakit Penyakit Yang Lain Terus Ada Lagi Vitamin E Ini Untuk Pasien Yang Surviver Cukup Bagus Vitamin C Sebagai Antioxidan Antioxidan Ini Menangkal Menangkal Radikal Radikal Kalau Kita Keluar Polusi Radikal Bebas Kalau Kita Mengkonsumsi Sayuran Buah Yang Baik Ditambah Vitamin C Yang Mengandung Antioxidan Mudah Mudah Itu Bisa Dilakukan Pengurangan Terjadinya Mutasi Dari Yang Tersebut Saya Rasa Itu Untuk Survivor Para Survivor Terdapat Kemungkinan Keuntungan Pengurangan Sopsi Lemak Walaupun Tidak Konsumsi Disarankan Memang Margarin Dikurangi Keju Dikurangi Itu Bukan Dilarang Dikurangi Pada Walaupun Tanya Kompensi Mentega Margarin Dan Lemak Berhubungan Kemungkinan Bisa Terjadi Rekuensi Itu Yang Pendidikan Yang Saya Ambil Dari Beberapa Negara Saya Rasa Itu Dari Dokter Ini Tadi Saya Bertanya Tentang Gambar Baik Tadi Dari Pertama Itu Dokter Rahmi Ada Mau Kasih Gif Ada Gif Jadi Pertanyaan Disampaikan Ke Sahabat Bersaida Yang Bisa Jawab Dan Untuk Menjawab Sahabat Bersaida Bisa Rise Hand Kasih Rise Hand Yang Tersedia Di Zoom Mungkin Mungkin Dari Operator Bisa Munculkan Slide Terakhir Dari Dokter Rahmi Paling Terakhir Oke Ini dia Slide Terakhir Ada foto Dari Teman-temannya Dokter Rahmi Pramugari Ada pilot Juga Cantik Cantik Pertanyaannya Boleh Diulang Pertanyaan Saya Kenapa Saya Menampilkan Foto Pramugari Dan Pilot Di Slide Terakhir Saya Berkaitan Dengan Topik Pembicaraan Webinar Kita Hari Ini Ada yang Bisa Jawab Silahkan Kasih Reaction Dapat Hadia Kita Nyalakan Mikrofon Sudah Ada Belum Ada Belum Ada yang Rise Ada yang Mau Rise Gak Ada yang Salah Kok Oke Saya Minta Pak Buntoro Aja Yang Jawab Ya Kalau Lihat Pramugarinya Tiga Pilotnya Satu Kayaknya Pejority Yang Kena CA Breast Cancer Ya Pramugarinya Lebih Lebih Tinggi Terima 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 Lebih Lebih Tinggi Pada Gimana Gimana Ada Ada Lagi Satu Kayaknya Pak Bu Naj yang Dapat Hadiahnya Ini Sebelum Jawab Ini Saya Hanya Menyampaikan Kepada Bapak Bapak Yang Ada Hadir Pada Webinar Hari Ini Bapak Bapak Anda Semuanya Yang Pilot Hari Ini Dan Para Pramugari Ini Sangat Bergantung Juga Kepada Pilot Jadi Kalau Istri Atau Pasangan Anda Sedang Sakit Perlu Kedokter Perlu Semua Mereka Perlu Support Anda Jadi Kesehatan Wanita Itu Di Indonesia Khususnya Sangat Bergantung Dari Support Pada Lelaki Indonesia Atau Pasangan Siapa Aja Jadi Biarkanlah Istri Anda Juga Atau Pasangan Anda Cantik Seperti Pramugari Ini Wangi Seperti Pramugari Ini Anda Adalah Pilot Yang Selalu Membawa Pramugari Ini Sampai Ketujuan Dengan Baik Dengan Aman Terima kasih Pak Bentoro Dan Semua Bapak-bapak Yang Hadir Amin Terima kasih Pak Ami Pak Abdul Baik Itu Tadi Penyampaian Dari Dokter Rahmi Dan Dokter Abdul Dan Penutup Dari Q&A Sesi Q&A Pada Hari Ini Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Banyak Dokter Rahmi Dan Dokter Abdul Atas Edukasinya Sangat Bermanfaat Pada Hari Ini Tapi Sebelum Saya Tutup Webinar Hari Ini Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Sedikit Informasi Jadi Pada Mas Sampai Mem Ini Mungkin Banyak Dari Sahabat Yang Masih Khawatir Tentang Kamanan Di Rumah Sakit Di Disini Saya Bapak Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Karena Bedsida Selalu Melakukan Sterilisasi Terhadap Seluruh Fasilitas Di Rumah Sakit Dan Pemeriksaan Kepada Setiap Pengunjung Datang Tapi Sebagai Solusi Lain Bedsida Sudah Melayani Konsultasi Secara Online Dan Apotik Online Sahabat Bedsida Dapat Melakukan Konsultasi Dengan Dokter Spesialis Kami Dan Pembelian Obat Tanpa Awatin Harus Keluar Rumah Untuk Informasi Lanjut Mengenai Konsultasi Dengan Pembelian Online Silahkan Sahabat Dapat Bertanya Pada WA Group Webinar Dari Tim Kami Akan Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Itu Saja Informasi Dari Saya Oke Terima Kasih Kepada Sahabat Bedsida Yang Sedia Menyediakan Waktu Untuk Berpartisipasi Pada Webinar Hari Ini Semoga Edukasi Ini Dapat Pemberi Manfaat Bagi Kita Semua Selamat Hari Raya Idul Adha Selamat Dokter Juga Dokter Selamat Yang Berpuasa Semoga Semoga Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Tetap Sehat Dan Selalu Jaga Kebersihan Yang Bapak Ibu Sampai Ketemu Di webinar Selanjutnya Salam Sehat Bedsida Bersalam Sampai